Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda hari ini para wira usaha? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan afiat ya Bagi para wira usaha yang memiliki usaha di bidang kuliner Hari ini saya ingin memberikan materi mengenai Higienitas dan sanitasi dalam pengelolaan makanan Seberapa penting sih higienitas dan sanitasi tersebut? Yuk kita belajar sama-sama Makanan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia di setiap saat Tapi untuk bisa bermanfaat dengan baik Makanan harus melewati proses pengelolaan yang baik Agar bisa bermanfaat bagi buku Ada 4 kriteria agar suatu makanan bisa disebut sebagai makanan yang layak dikonsumsi Yang pertama, makanan harus berada dalam level kemakanan atau derajat kemakanan sesuai dengan yang kita kehendaki Yang kedua, makanan harus terbebas dari pencemaran di setiap tahapan produksi maupun tahapan penanganan selanjutnya Yang ketiga, makanan harus terbebas dari perubahan fisik maupun kimia yang tidak dikerendaki Sebagai akibat dari adanya enzim, kemudian adanya mikroba, hewan pengerat, dan parasit Maupun karena adanya kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena adanya pemasakan, kemudian proses pengeringan, dan proses-proses lainnya Yang keempat, makanan harus terbebas dari mikroorganisme dan parasit yang masuk ke dalam makanan tersebut Sehingga menjadikan makanan menjadi media yang baik atau hantar yang baik bagi suatu penyakit Nah, seberapa penting sih hijen dan sanitasi ini? Hijen dan sanitasi sangat penting karena kontaminasi dapat terjadi setiap saat pada makanan yang kita produksi Dan jika sudah terjadi, tentu itu akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi customer kita yang mengkonsumsi makanan kita Dan jangan lupa bisa berbalik juga kepada kita sebagai produsen karena bisa terjadi tentukan secara Untuk lebih memahami mengenai higienitas dan sanitasi, kita harus mempelajari dulu Apa sih pengertian higienitas dan sanitasi? Higienitas adalah sebuah kegiatan pencedahan atau preventif untuk menjaga kesehatan suatu objek dalam hal ini manusia Dari hal-hal yang dapat merusak atau mengganggu kesehatan dari objek itu sendiri Sedangkan sanitasi adalah suatu kegiatan pencedahan atau preventif kesehatan atas manusia Yang fokus kegiatannya itu bertitik berat kepada lingkuman dari objek itu sendiri Contoh higienitas itu misalnya begini Bapak dan Ibu mau memasak sesuatu Maka higienitas artinya adalah kegiatan seperti mencuci tangan sebelum masak Kemudian memasak makanan hingga benar-benar matang Kemudian misalnya menggunakan air yang bersih Kurang lebih seperti itu Sedangkan sanitasi itu contohnya adalah menjaga kebersihan dapur kita Kemudian memperhatikan sirkulasi udara yang ada di dapur kita Kemudian tetap memelihara kebersihan dari pat sampah Atau pengolahan sampah yang ada di dapur kita Jadi tidak meninggalkan bau atau penyakit di tempat kita akan melakukan proses pemasakan Jadi higienitas dan sanitasi ini mirip ya Bapak Ibu Tapi keduanya memang tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan satu dengan yang lainnya Jadi dua-duanya sangat penting Dan ada baiknya Anda sebagai wira usaha di bidang kuliner harus mengulangkan hal ini Ada enam prinsip higienitas dan sanitasi yang sebaiknya kita terapkan Dan enam prinsip itu semuanya bisa di terapkan ke dalam enam tahapan Atau enam proses pengolahan hidupnya Mulai dari yang pertama yaitu pemilihan bahan baku Kemudian yang kedua yaitu proses penyimpanan bahan makanan Yang ketiga adalah pengolahan makanan hidup sendiri Yang keempat adalah pengangkutan makanan Yang kelima adalah penyimpanan makanan jadi Dan yang keenam adalah penyajian makanan Baik kita bahas satu-satu Enam prinsip higienitas dan sanitasi pada tahap proses yang pertama yaitu pemilihan bahan baku Pada saat Anda memilih bahan baku untuk mengolah makanan yang akan Anda jual Tentu harus menggunakan pilihan bahan baku yang baik Dan dalam proses dari mulai Anda membeli sampai dengan pengangkutan bahan makanan tersebut hingga ke rumah Itu harus diperhatikan cara mengemasnya agar tidak masuk mikroorganisme patogen yang bisa merusak makanan tersebut Kerusakan bahan makanan itu dapat terjadi karena Satu, pengaruh bakteri Yang kedua, karena proses alam Atau yang ketiga, karena perlakuan dari manusia Nah, ketiga hal ini tentu dapat merusak bahan baku makanan yang akan Anda melalui Sehingga Anda perlu memperhatikan cara penyimpanan yang baik Ada empat cara penyimpanan yang utama atau yang baik Yang pertama adalah penyimpanan sejuk atau kulin Yang kedua, penyimpanan dingin atau ciling Yang ketiga, penyimpanan dingin sekali atau freezing Dan yang keempat, penyimpanan buku atau frozen Jadi sebelum Anda menyimpan bahan baku untuk makanan Anda Anda harus menyimpan bahan terlebih dahulu Mana yang cocok disimpan di penyimpanan sejuk Mana yang cocok disimpan di penyimpanan kulin atau frozen Seperti itu Jadi misalnya seperti menyimpan sayuran Menyimpan sayuran tentu tidak perlu di freezer Atau di penyimpanan beku, penyimpanan dingin Sedangkan menyimpan daging jangan sampai dilakukan di penyimpanan sejuk atau kulin Karena akan mempercepat tumbuhnya mikroorganisme Proses yang ketiga adalah proses pengolahan makanan Pada pengolahan makanan terjadi perubahan bentuk dari bahan makanan mentah menjadi makanan jadi Nah pada proses pengolahan ini kita harus memperhatikan faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan sebelum kita mengolah makanan Misalnya yang pertama dapur yang bersih dan sehat Ini ada aturannya loh sesuai dengan capman case atau keputusan memiliki kesehatan Yang kedua peralatan masak Peralatan masak itu harus steril Artinya peralatan masak hanya bisa digunakan untuk kegiatan memasak saja Jangan digunakan untuk kegiatan yang lain Yang ketiga Yang keempat adalah pengangkutan makanan Pada tahapan pengangkutan makanan ini kita harus memperhatikan hikinitasnya Seperti makanan harus dikemas dengan baik agar selama proses pengangkutan tidak dimasuki oleh mikroorganisme Katogen ataupun hewan mengerat serangga dan lain sebagainya Nah proses yang kelima proses berikutnya adalah proses penyimpanan makanan Berbeda dengan penyimpanan yang sebelumnya Tadi penyimpanan bahan baku Sementara ini penyimpanan makanan jadi Misalnya Anda memiliki usaha pembuatan kuil barang Pada saat bahan mentahnya berupa tepung Anda cukup penyimpanannya di penyimpanan puling atau penyimpanan senjuk Artinya cukup di seluruh ruangan selama tidak terkena makanan langsung Sedangkan begitu produknya jadi berupa kuil barang Sebaiknya Anda menyimpannya di penyimpanan dingin Karena bisa menghambat pertumbuhan bakteri Khususnya kalau Anda mengkonsumsi kuil barang dalam waktu yang cukup panjang Tidak langsung sekali habis Nah Anda juga perlu memperhatikan Karakteristik lingkungan yang nyaman untuk bakteri bertumbuh Sehingga Anda bisa tahu di mana tempat yang paling baik untuk penyimpanannya Misalnya karakteristik lingkungan yang paling nyaman untuk bakteri bertumbuh adalah Satu, makanan yang mengandung banyak enzim Seperti buah-buahan Enzim itu diperlukan untuk bagi si buah ini untuk bisa melakukan proses pemasakan Sampai dia matang Matang sempurna Jadi maka buah harus disimpan dengan baik Yang kedua, makanan dengan kandungan air yang banyak atau moisture Itu juga produk yang merupakan media yang baik bagi bakteri untuk bisa bertumbuh dengan baik, dengan nyaman Yang ketiga berada dalam pH normal Sekitar 6,8 sampai 7,5 Dan yang keempat adalah pada suku 10 derajat sampai 60 derajat Jadi di bawah itu bakteri melambat pertumbuhannya Dan di atas 60 derajat bakteri juga melambat pertumbuhannya Sehingga Anda perlu melakukan penyimpanan yang baik Agar karakteristik lingkungan yang nyaman bagi bakteri ini bisa kita tekan resikonya Yang keenam adalah pada proses penyajian makanan Anda harus memperhatikan proses penyajian makanan yang baik seperti apa Misalnya kalau dari makanan frozen, nugget misalnya, atau kentang Bagaimana disajikan dengan baik supaya aman bagi kesehatan Yaitu misalnya seperti dimasak dari bidang Dan ditempatkan di dalam wadah yang kering, wadah yang steril Agar terbebas dari kontaminasi silam Nah kalau tadi kita membahas mengenai pengolahan makanan Maka sekarang tiba-tiba kita membahas kemasan makanan Kemasan makanan ini tentu harus Anda pilih dan desain yang baik Agar menarik bagi customer Kemasan makanan yang baik sebaiknya menggunakan yang level food grid Food grid itu sendiri artinya standarisasi material yang digunakan Itu sesuai untuk penyimpanan makanan Sehingga tidak akan menyebabkan bahaya karena terjadi kontaminasi silam Saya ingin memberikan beberapa tips untuk mempilih kemasan yang baik Yang pertama, sesuaikan materi kemasan dengan makanan yang Anda produksi Jadi kalau Anda memikirkan tentang pentingnya desain kemasan Maka sebelum memikirkan desain, yang lebih penting adalah Memikirkan materi kemasan sehingga material kemasan yang baik Tidak akan merosak makanan yang Anda produksi Ada beberapa material kemasan yang bisa dipilih Mulai dari kertas, plastik hingga aluminium foil Yang kedua, pilih material kemasan yang levelnya food grid Pastikan kemasan Anda terhindar dari zat-zat yang berbahaya Yang dapat merosak isi kemasan Jadi pilihlah yang level food grid Yang ketiga, tentukan fitur yang diperlukan oleh makanan Anda Kemasan memiliki tiga fitur Yaitu vakum, zipper, dan valve Vakum cocok untuk mengurangi udara yang masuk sehingga menambah daya tahan produk Zipper bisa menindungi dari seher matahari Dan valve membantu untuk mengeluarkan udara dari dalam kemasan Berikutnya, yang keempat adalah Gunakanlah material kemasan dari aluminium foil Bagi Anda yang khusus menyediakan makanan yang beruntuk hangat Atau siap saji Kemasan aluminium foil itu baik untuk menjaga suku makanan tersebut Agar tetap hangat sehingga sampai pada customer dalam keadaan yang tidak dingin atau keras Yang kelima, gunakanlah material kemasan yang bisa direcycle atau didalur ulang Tidak ada salahnya bagi kita para luar usaha untuk ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan alam sekitar Salah satunya adalah dengan menggunakan material kemasan yang bisa direcycle Dan bahkan bisa digunakan kembali atau digunakan berulang-ulang Demikian sharing diskusi kita hari ini Materi mengenai hijien dan sanifasi Bagi para bapak ibu ya usaha yang bergerak di bidang kuliner Ayo dipraktekan ya Higienitas dan sanifasinya Semoga bisa memberikan dampak yang lebih positif bagi usaha bapak ibu sekalian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih